Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara Polda Bengkulu memusnahkan ribuan botol miras hasil operasi pekat. Berikut 56 target orang berhasil ditangkap Polda Jajara. Polda Bengkulu menggelar pemusnahan ribuan barang bukti hasil operasi pekat yang berlangsung selama 13 hari. Kabit Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Anduardi mengatakan pencapaian untuk target operasi pekat adalah 2024 Polda Bengkulu dan Polres Jajaran yakni sebanyak 56 target orang atau 100% berhasil dicapai. Ada pun tersangka yang berhasil diamankan perkara mucikari, perkara pornografi, dan perkara narkotika. Setelah operasi pekat, Polda Bengkulu juga mengamankan 3.830 barang bukti dengan rincian 3.593 botol miras, 11 unit sepeda motor, 40 paket sabut, 90 dus petasan, dan ratusan barang bukti lainnya. Di list hari ini, yang mana target operasi pekat Polda Bengkulu, yaitu sebanyak total ya, targetnya ada 56 seluruh Polda Jajaran, yang mana Alhamdulillah memenuhi target 100%, Polda-Polda yang 5, terus Polda yang 1 ya. Kombes Pol Anwardi mengharapkan melalui pemusnahan ini dapat mengurangi dampak negatif dari peredaran miras ilegal yang beredar di wilayah Bengkulu. Abdi Wijaya Pranata, TVRI Bengkulu melaporkan.